Selebgram asal Makassar Widya Lorenzia diamankan polisi karena bawa kabur uang arisan Hasil drawing timnas Indonesia diputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pasangan Selebgram asal Makassar diamankan Polres Gowa Sulawesi Selatan, diduga terlibat kasus penggelapan uang arisan Sepasang Pasutri itu tak lain yaitu Widya Lorenzia dan Satli Nur yang merupakan Selebgram populer dengan followers mencapai jutaan di Instagram Kanit Resma Polres Gowa Ibda Muhammad Alfian, bahwa Widya Lorenzia dan Satli Nur diamankan di kediaman mereka yang berada di perumahan elit Citralen Selebes, Gowa, Sulawesi Selatan Widya Lorenzia diamankan polisi usai dilaporkan atas kasus penggelapan uang arisan hingga puluhan juta Di beberapa pertemuan Widya memenangkan arisan dengan nominal 48 juta rupiah Salah satu korban lantas melaporkan ke polisi karena ia tak pernah membayar angsuran sejak memenangkan arisan tersebut Berdasarkan laporan yang diterima oleh kepolisian, uang puluhan juta rupiah itu digunakan oleh Widya dan sang suami untuk berfoya-foya Atas perbuatannya, Widya kini dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara Sementara suami Widya, Satli Nur juga turut terdampak kasus penggelapan uang arisan tersebut Bahkan, Satli Nur sempat melawan aparat kepolisian ketika ia dan istrinya diamankan Timnas Indonesia masuk grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Mereka satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China Hal itu diketahui melalui drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia Timnas Indonesia merupakan satu-satunya tim yang berasal dari Asia Tenggara di putaran ketiga ini Skuat Garuda menjadi wajah ASEAN setelah menempat runner-up group F putaran kedua dengan koleksi 10 poin Di putaran ketiga, tim Asuhan Sintayong menjadi negara dengan ranking FIFA terendah kedua setelah Kuwait Saat ini timnas Indonesia menduduki ranking 134 dunia Bagi timnas Indonesia, lolos ke putaran ketiga merupakan sejarah Ini jadi kali pertama tim merah putih melangkah ke fase ini sejak format putaran ketiga diperkenalkan pada 2018 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya